Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Saya Arief Rahman Hakim Atau Sikidal Airha Di channel Youtube BSP Top Para sahabat Mari kita selalu berdoa Agar kita senantiasa dikaruniai kesehatan Panjang umur Sukses Bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Amin Saya dalam kesempatan ini Akan ngomongin soal Tenis meja atau Pimpong Saya aktif Pelatihan Tenis meja Dan juga Rajin Mengikuti sejumlah Turnamen Di daerah saya Bekasi dan Jakarta serta beberapa daerah lainnya Salah satu Persatuan tenis meja atau PTM Yang populer di Kota Bekasi adalah PTM Pak Tingpong Basecampnya berada di Gedung Serbaguna Atau GSG Duku Jamrut Blok S Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat Markas PTM Pimpong ini Rutin Menggelar Latihan Juga Dipakai untuk Turnamen Orang-orang yang Berprestasi Belum tentu Dapat berjaya Di Markas PTM Pak Tingpong ini Hal ini yang saya Alami Saya Beberapa kali Menjadi juara Di Bekasi Jakarta Dan juga Pernah Menjadi juara Di Bali Namun Khusus Bertanding Di Pak Tingpong Saya Gak pernah jadi juara Saya Pertama kali ikut Turnamen Di Pak Tingpong Tahun 2018 Saya Keok Gak lolos Pul Tahun-tahun berikutnya Begitu juga Dan yang terbaru Di Turnamen Kakak Putri Cup Satu yang digelar Pada Hari Minggu 2 Juli 2023 Langkah saya Terhenti Di Babak 8 Besar Ini pertama kalinya Saya masuk Ke Babak 8 Besar Sebelumnya Lebih banyak Gak lolos Pul Dan beberapa kali Hanya sampai pada Babak Lanjutan Para sahabat Bagi saya Mengikuti Turnamen Maintenance Meja Bukan hanya untuk Silatur Hamil Tapi ingin Meraih Juara Jadi Saya Kalau mau Turnamen Maintenance Meja Mempersiapkan diri Sebelumnya Gencar latihan Dan Cukup istirahat Menjelang Bertanding Namun Di PTN Pak Tingpong Sulit Saya Meraih Prestasi Lawan-lawan Saya Begitu Tangguh Dan Saya Harus Jujur Mengakui Skill mereka Hebat Dan Ini Memotivasi 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 Saya Untuk Terus Latihan Saya sering Kalah Tapi Saya Gak Patah Semangat Demikian Pula Saya Kalah Di Gor Pak Tingpong Tapi Saya Tetap Bersemangat Saya Salud Pada Pemain-pemain Yang Bertempur Di PTM Pak Tingpong Yang Hebat Teman-teman Tentu saja Saya Juga Harus Jujur PTM Patrimo Bukan Satu-satunya Yang Belum Berhasil Saya Taklukan Masih Banyak PTM-PTM Lain Yang Saya Ikut Turnamen Di tempat Itu Juga Belum Berhasil Saya Taklukan Teman-teman Saya Akan Berjuang Di Masa Mendatang Supaya Dapat Meraih Prestasi Kemerlang Di Markas PTM Pak Tingpong Oh iya Di video ini Teman-teman Dapat Menonton Video Saya Bertanding Di Turnamen Kakak Putri Cup Satu Yang Saya Sebut Tadi Berlangsung Sehari Pada Tanggal 2 Juli 2023 Di Bapak Penyisian Ada Tiga Orang Satu Satu Pol Hanya Meloloskan Satu Orang Saya Berhasil Menjadi Juara Pol Setelah Mengalahkan Fajar Tiga Satu Dan Juga Saya Mengalahkan Pujang Tiga Satu Selanjutnya Saya Masuk Ke 16 Besar Di 16 Besar Saya Mengalahkan Bambang Tiga 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 Kosong Kemudian Di Babak Lapan Besar Atau Perempat Final Saya Enggak Berdaya Melawan Agus Sapari Saya Kalah Satu Tiga Ini Merupakan Kekalahan Saya Yang Tiga Kali Beruntun Saya Memang Enggak Pernah Menang Lawan Agus Meskipun Saya Kalah Saya Mengikuti Terus Turnamen Hingga Babak Final Dan Penyerahan Dia Karena Saya Ada Kepentingan Untuk Saya Rekam Buat Contem Di Channel Youtube Saya Channel Youtube BSP Top Teman-teman Dapat Melihat Video-video Saya Bertanding Di Babak Penyikian Hingga Babak Lapan Besar Saya Semangat Teman-teman Juga Harus Lebih Semangat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton